Pemirsa Pemudik memadati Bandara Soekarno-Hatta sehari jelang lebaran. Untuk informasi terkini kita bergabung dengan Pram Adhika Samudra dan Jurur Kameranova Maulana langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Pram, bagaimana data perkembangan penumpang yang sudah berangkat hingga sehari jelang lebaran? Ya, baik Kevin Egan dan juga Pemirsa, jika kita kumulatifkan sejak H-12 hingga H-1 pada hari Selasa ini, maka total keberangkatan penumpang sudah ada 1.900.000 lebih penumpang yang berangkat dari Terminal 1B dan juga terminal yang lainnya di Bandara Soekarno-Hatta. Atau lebih tepatnya lagi adalah sekitar 1.904.470 penumpang yang telah berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta selama arus mudik ini berlangsung. Dari pengamatan kami pada hari ini, sejak pagi tadi, memang untuk hari ini pergerakan penumpang masih berjalan normal dan memang jika kita lihat pada puncak arus mudik untuk sementara pada hamil 4 kemarin, di mana ada sekitar hampir 200.000 penumpang yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, maka memang ada tren peningkatan yang cukup signifikan sebanyak 25% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Namun untuk hari ini, pada pagi hari ini baru ada 68 penerbangan pesawat dan juga pergerakan penumpang sebanyak 9.611 penumpang. Dan jika dibandingkan dengan data dari tahun lalu, maka ini mengalami sedikit tren penurunan sebanyak 5% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Dan meskipun memang hari ini terlihat cukup ada kepadatan di Terminal Keberangkatan, namun untuk sementara ini memang tidak ada penumpukan penumpang yang terjadi di Terminal Keberangkatan dari pantauan kami khususnya di Terminal Keberangkatan 1B Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu untuk destinasi ataupun tujuan favorit mudik, ini masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana dari H-12 hingga H-1 ini, kota favorit masih adalah Surabaya dengan 529 penerbangan dan total penumpang 86.000 penumpang. Dan yang kedua adalah Denpasar dengan 413 penerbangan dengan total penumpang 76.500 penumpang. Dan yang ketiga Makassar dengan 346 penerbangan dengan total penumpang 55.190 penumpang. Dan yang keempat adalah Kuala Namu dengan 313 penerbangan dengan 56.000 penumpang. Dan tentunya angka ini masih akan terus bertambah hingga hari lebaran nanti. Egan Keraan lalu kemudian apa saja antisipasi yang terlaku oleh pihak Bandara untuk menerspon lonjakan penumpang? Ya untuk mengantisipasi lonjakan penumpang yang terjadi pada malam hari nanti dan juga hari lebaran nanti ada beberapa yang telah disiapkan yang tentunya yang diantaranya adalah posko keamanan di mana pengamanan ini terdiri dari 743 aparat gabungan TNI Polri dan juga ada posko kesehatan, posko informasi dan juga posko pengaduan dari Ombudsman. Di mana jika kita lihat dari pantauan pengamanan sendiri ini memang pihak dari aparat gabungan TNI Polri cukup proaktif dengan menyisir setiap sudut di Bandara Soekarno-Hatta yang terdiri biasanya dari dua anggota yang membawa dua senjata laras panjang. Dan untuk delay yang terjadi pada hari ini memang tidak ada delay yang cukup berarti namun di antara delay tersebut dapat kami bacakan disini penerbangan yang mengalami delay antara lain adalah Garuda dari 24 penerbangan, delay 1 penerbangan, Batik Air dari 14 penerbangan, delay 1 penerbangan, Sriwijaya Air dari 6 penerbangan, delay 2 penerbangan, 6 air dari 4 penerbangan, delay 1 penerbangan. Dan delay-delay ini memang tidak ada delay yang berarti karena masih cukup wajar keterlambatannya yaitu di bawah 30 menit. Sementara itu Direktur Komersial PT Angkasa Pura II, Faik Fahmi, beberapa waktu lalu mengatakan bahwa delay yang terjadi di Soekarno-Hatta ini masih dapat teratasi dengan baik dan hingga saat ini pun masih belum ada laporan ataupun belum ada pengaduan dari para calon penumpang terkait dengan adanya delay yang terjadi. Dan untuk membantu para penumpang agar dapat mengadu kepada pihak dari pemerintah maka Ombudsman sendiri menyediakan posko mobile berupa posko pengaduan di mana nantinya diharapkan para calon penumpang yang mengalami kesulitan dapat memberikan pengaduannya di posko tersebut. Namun dapat kami tegaskan untuk saya lagi hingga saat ini masih belum ada pengaduan dan hingga siang hari ini pun pantauan kami di Bandara Soekarno-Hatta khususnya di Terminal Keberangkatan masih cukup kondusif. Untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan kita kembali ke studio. Silahkan, Kevin Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Pramadika Samudai langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.